selamat menikmati 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 cuaca yang sangat sejuk dengan pemandangan yang hijau dan seperti ini susah gitu aku tuh untuk menjelasinnya kalian jelasin gitu aja deh nikmatin sendiri sama video ini selamat menikmati hi guys kita sudah sampai di belakang aku ada kawah ini namanya kawah itu pedang ini yang gedenya guys yang gedenya jadi karena ini juga lagi berangin sangat berangin habis hujan jadi kuapnya sangat tinggi kalau kita jalan dari sana kita udah melihat kuap ini langit gitu maksudnya udah tinggi jadi aku sih melihat kawah sekidang ini keren ya maksudnya ada kawah sekidang ini keren ya pokoknya kalau kalian yang di jawab aku rasa wajib harus ke dieng sih kalau orang medan juga yang jalan-jalan ke Jogja kalian ke dieng juga ya recommended banget dan satu lagi kalau yang mau pergi jalan-jalan ke Jogja yang dari luar Jogja jangan lupa tour guide terbaik highly recommended mas Handoko oke pokoknya perjalanan anda akan dikemas dengan baik sama mas Handoko mungkin 3 atau 4 hari bisa dapat tempat yang banyak tanpa harus buang waktu dan banyak buang-buang rekomendasi untuk makanan dan tempat yang terbagi Sampai ketemu Sampai ketemu kalian yang mau datang bawah sekidang Loh masuk kamera ya? Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.